Lucas Gray terluka Bos mau kamu hidup-hidup Bagaimana dengan sekarang? Aduh Lucas Gray Lari dari sini Jangan, 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 jangan Oh my god Kamu pikir kamu menang? 47 di luar sana 47 tidak pernah Tidak pernah gagal Kamu menghargai aku akan mengkhianati 47? Kau pikir aku akan mengkhianati 47? Apa ini? Aku beritahu kamu kita bisa membantu Dan aku menyebutkan Aku menunggu kembali Nah 47 membunuh Keluarganya Diana Itu ada kontraknya Wah keren banget ini jalan ceritanya temen-temen Ya Penuh dengan intrik dan konspirasi Hitman 3 Mantap Halo teman-teman semua Kembali lagi di Ryan Dion Sky channel Dan hari ini kita akan melanjutkan permainan kita Hitman 3 Ya Bersama agent 47 Nah teman-teman semua Setelah kita melewati perjalanan kita di Dubai Kita hari ini akan ya menemui sebuah misi Yaitu yang berjudul Death in the Family Atau kematian di sebuah keluarga Dan target kita adalah Alexa Kale Dan ini adalah orang yang mengetahui Tentang seluk beluk Siapakah yang sebenarnya Memerintah kita Atau si The Providence Nah teman-teman semua Yuk kita lihat ya Sinopsis daripada Petualangan kita hari ini Dan bagaimana Cerita ini dimulai The end of the line Nah jadi Kalau boleh sedikit saya cerita ya teman-teman Di misi ini Kita akan Mengambil dua hal File case Dan juga Menargetkan Alexa Kale itu Nah Terus kemudian Bagaimana cara kita mendekati Nah kita bisa mendekati dengan berbagai cara Karena kebetulan sekali Di misi hari ini Seorang saudara Dari Alexa itu Meninggal Dan meninggalnya Dilihatnya itu tidak wajar Kenapa sampai meninggal Dan Alexa ini menyewa Seorang Private investigator Atau detektif pribadi Dan detektif ini Yang akan ikut andil Ya Di dalam perjalanan kita hari ini Karena Kita nanti Akan langsung Meniru Atau Menyamar Sebagai private investigator itu Dan Seperti apa perjalanannya Dan bagaimana Kita menyelesaikan misi itu Kita akan lihat Di video berikut ini Ya Nah ini dia Si Alexa Kale Jadi Dia itu dicerakan Mungkin dia seorang monster Tapi dia sangat Pintar dan cerdas Dan Dari kehidupan Turun-temurun Mereka Keluarga mereka Sudah menguasai Banyak sekali Bidang-bidang Dari Jalan Media Elektronik Teknologi Dan bahkan Penjualan senjata Nah ini dia Wow Banyak orang melihat Bahwa Alexa Keluarga ini Dingin bagaikan Es tajam Seperti silet Nah mereka tuh Lagi kumpul Di sebuah Mansion Yang nanti Akan kita Datangin ya Dan mansion itu adalah Tempat lahirnya Providence Nah ini dia Temen-temen Ketika ini dimulai dari sini Maka akan berakhir disini Kita berbicara tentang Sebuah Puisi Kita harus mengambil Sebuah case file Yang sangat berharga Untuk misi kita selanjutnya Dan Kita harus melenyapkan Yang namanya Alexa Kelail Mission activated Oke baik Temen-temen semua Kita akan langsung Mulai saja Dengan difficulty Profesional Let's Play Temen-temen Nah ini dia Conbridge manner Carlyle family home For countless generations Tempat tinggal Berbagai Generasi Turun-teburun Oh Mereka lagi berkumpul Untuk hadir di Pemakaman Nah ini Detektif Untuk Mencek Kematian Daripada Saudara Daripada Alexa itu Yang tiba-tiba Mendadak Matinya tuh Mendadak Gak tau kenapa Apakah ada yang bunuh Atau apa Kita gak tau Oke good luck gentlemen Tugas kita Adalah Menargetkan Alexa Dan juga Mengambil Cash file Di tangan Alexa Tersebut Oke ini dia Temen-temen Perjalanan kita Nah itu dia Private Investigator Jadi kita harus Ngendap-ngendap Ngendap-ngendap Ini adalah Areal private Buat Aku punya Janji dengan Madam Carlyle Katanya Mr. Whitmer Datang kesini Dia laporkan ya Jadi gak bisa Masuk sembaran Oke Karena kita Tidak bisa masuk Dari pintu gerbang Kita akan Lewat jalan sini Teman-teman Dan Kita disini Disuruh untuk Nah ini Jika kamu Mengambil posisinya Maka akan ada Kesempatan untuk Dekat dengan Madam Carlyle Oke Jadi kita harus Menyamar Jadi Private Investigator Gitu Nah Pakainya disini Temen-temen Kemudian Kita Distract dia Di bawah Jembatan ini Kita harus Distract tuh Gak boleh Enggak Nah Nah Itu dia Sudah lempar Yes Kita Pakai coin lagi Biar dia mendekat lagi Teman-teman Kenapa Aku melakukan ini Biar aku punya Kesempatan Dia lagi Nah Katanya Oke Apakah dia sudah Cukup dekat Yes Nah Mantap nih Temen-temen semua Kita harus Cerdas Dan kita harus Tangkas Pasti kelihatan Kakinya Jangan sampai kelihatan Oke Kita drop dia Mantap Set Ganteng Ganteng dong Agent 47 Gak kelihatan lah ya Oke Oke Seru 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 Mr. Whitmer Untung kamu sampai disini Boleh aku bawa kamu ke Madam Carlyle Oke Silahkan Silahkan ikut aku Aku tahu aku gak boleh ngomong apa-apa Tapi aku senang kamu ada disini Sekarangnya semua aneh Kami mempersiapkan Pemakaman untuk Ibu Tapi dia hidup kembali Oh hidup kembali Aneh banget ya Ada sesuatu yang aneh disini Kita kalau masuk sini Senjata kita harus dilepas Oh gak usah Kita lewat samping aja Temen-temen Petanya gede banget Ini dia Ini dia temen-temen Jadi ini Daerahnya kita Nanti kita akan Keliling-keliling Keliling-keliling Kita lihat jendela aja Kalau gitu Semoga bisa Oke Mantap Supaya senjata kita gak diambil orang Oke Kita masuk ke sini Dan Ini dia Si Alexa Ada semua tragedi Terjadi di kami Tolong bantu kami Selesaikan dengan baik Kesimpulan dan Cekatan adalah spesialnya saya Jadi yang gitu Pertanyaan yang tertentu Pertanyaan yang potensi Pertanyaan yang potensi Ini hal-hal Kerja yang sudah selesai Bagus Fernsby akan mengambil dari sini Aku adalah Mr. Fernsby Butler Ini kepala pelayan ya Saya paham Kalau kamu capek dari London Perlu istirahat Atau langsung Langsung aja Gak ada waktu nih Oke Oke Aku akan follow you Follow you Siapa itu Rumahnya gede banget loh teman-teman semua Ya Dan gak ada yang tahu Kalau kita adalah detektif abal-abal Kamu pasti tahu bahwa Kamu pasti tahu bahwa Pemakaman itu Harusnya dilakukan besok Jadi Aneh banget Dia bilang Pemakaman buat ibunya Tapi ibunya gak jadi meninggal Dan meninggal malah orang lain Nah Tuh Kok bisa Sebelum kamu ngecek tempat kriminalnya Aku akan kasih tahu kamu sesuatu Yang meninggal ini adalah Adik mudanya dari si Alexa Madame Carlyle itu Dia ditemukan meninggal Kamarnya terkunci dari dalam Dan ada surat Pemberitahuan kenapa dia meninggal Di setting seakan-akan Dia tuh Bunuh diri Ini ada beberapa informasi Disuruh datang Kalau sudah siap Ada beberapa informasi baru Oke Tutup Oke Kita cek dulu Ada apa disini Oh itu ada satu Ini lampu Lampu Oke Kita cek mulai dari Ini Ini dulu Teman-teman Ada pintu rahasia Oke Mantap Satu Ketemu Kenapa kamu tidak menggunakan kamera kamu untuk mengecek Ini dia Si orang yang meninggal Ini dia Si orang yang meninggal Marking penutup Indikator Rar Short live plant poison Kilden Plant poison Racun Dari tumbuh-tumbuhan Meninggalnya jam 10 Jam 10 malam kemarin Oke Terus kemudian ada lagi Yang bisa diambil Kayaknya Gak ada Oh laptop 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 Ini apa ini Pisau Dapur Enak ini buat lempar-lemparan Oke Ini laptop Investigate Zachary Kemarin malam Pesan Wellington Kayaknya bukan Ini ya Bundu diri Karena kalau bundu diri Gak mungkin pesan apa-apa gitu loh Oke Berarti dia pasti bukan Bundu diri Ini ada sesuatu Ini ada sesuatu di Surat Wasiat Tulisan tangan Dari Zachary Kita harus Diminta untuk Memastikan Tulisannya sama Apa enggak Oke Baiklah Kalau begitu Terus kita Kesini dulu Teman-teman Kita cek Ada apa Di sini Break lock Wah 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 Gak bisa Wah Ini pemandangannya Wah Dia ini Mantau dari atas nih Oke teman-teman Ya Kita Gak boleh biarkan dia Ada di sini Ada di sini Eh eh Gak boleh Gak boleh Kita harus jadi private investigator dulu Bisa Bisa hukum mana Oke Kita tarik Teman-teman Mantap Keren 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 Oke Selesai Kita lewat Ke Hidem sini Nah Ada apa Di sini Sikret Ruan rahasia Oh Disini Kita bisa Ngintip Nih Teman-teman IC IC Ada lagi Enggak Uh Gelap Hmm Fotokopi Petak 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 Pembot Ada yang pernah mencari Petak Pembot Manor Tornbridge Pembot Kau 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 Oke, tapi kita kurang satu nih ya. Baru lima dari enam. Ada satu lagi, teman-teman. Tapi di mana satunya? Di atas ini, kah? Coba kita lihat. Nggak bisa nih. Nggak ada apa-apa. Ada apa lagi ya yang kita bisa cek ya? Nggak ada nih, teman-teman. Habis. Padahal masih ada satu lagi, kan? Lima dari enam close, kan? Dimana dong? Masih ada, kah? Nggak ada? Yaudah lah ya. Kita coba cari dari sini. Nggak ada juga. Oke, bye. Supaya lebih enak. Oke. Kita harus ketemu dengan kepala pelayan. Memberi informasi tentang apa yang sudah kita terbuka. Oke. Di mana itu kepala pelayan? Ada di bawah. Itu dia. Kita turun dari sini. Lari-lari di rumah orang. Mantap. Yes. Ketemu deh. Hai. Mr. Frensby, aku sudah selesai. Kamu udah tahu jam berapa dia meninggalnya? Jam sepuluh. Tadi malam. Berarti semua karyawan lagi pergi. Dan Mbak Karlang belum datang sampai tadi pagi. Hanya ada keluarga dan saya. Aku nggak punya alibi. Aku sendirian di ofis. Di waktu dia meninggal. Ini material yang aku sudah siapkan buat kamu. Suspek. Tersangkanya siapa-siapa saja. Dan semoga kamu bisa menemukan siapa yang bersalah. Jadi, ada tersangka. Mereka akan cerita. Dan kita harus cek bener nggak ceritanya mereka. Oke. Ini dia tersangka-tersangkanya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Informasi 47. Jadi, bagaimana kita menentukan misteri 47? Motif berarti kemampuan. Kehidupan, aku percaya. Boleh aku sugerikan kamu tanya suspek untuk alibi? Atau mungkin kamu lebih suka mencari manna untuk klub dulu. Oke, kita cari ini dulu, teman-teman. Oke, kita tanya dulu deh. Ini siapa ya namanya? Patrick. Patrick. Oke, salah satu dari tersangka. Kamu bisa kasih tau kemarin kamu kemana? Ayo. Tuh, itu 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 butler yang buruk, bukan? Dia mencari manna. Nah, kan? Kepala pelayan itu kan yang ngomongkan. Helen, tinggalin kami ya. Jangan beritahu ibu. Oke. Dia sangat tertentu di hari ini. Dan yang terakhir yang aku perlukan adalah lebih banyak hasil. Kenapa? Oh, si Patrick lagi jalan-jalan sama Rosie. Aku ingin, aku ingin mencari untuk berjalan-jalan seluruh minggu ini. Aku berbicara dari pikiran. Jadi, itu saja. Apa yang kamu pikirkan tentang Zachary? Menakutkan, katanya. Tidak ada ambisi. Tidak ada ambisi. Hidup di museum. Zachary dan Alexi selalu berdua berdua. Dia mempunyai kehidupan yang hebat di sebelahnya. Kemudian, kemudian, dia hanya mempunyai semuanya. Apa yang idiot. Terima kasih Tuhan, Tuhan, kelihatan kelihatan dan hati pada pedigree ketika dia berkahwinan ibu. Aku tidak perlu risau tentang pemerintah dia. Kalau itu saja, aku pikir aku akan kembali ke rumahku. Apakah kamu melihat sesuatu yang susah? Oke, kamu ada melihat sesuatu yang aneh tadi malam? Tidak ada, dia bilang. Atau mungkin Mr. Furnsby. Mr. Furnsby, aku tidak suka dia. Mungkin dia yang melakukan, katanya. Tidak boleh nuduh sebarang tanpa bukti. Oke. Berarti, sudah ditanyain. Oke, kita tanya yang lain, ya. Saya ingat, saya pergi menjelaskan di bawah rumah gelap ini malam. Mungkin itu di mana itu. Apa itu? Saya kehilangan boton saya. Yang yang kamu tidak dapat menemukan di tempat. Oh, lost button. Oh, kancingnya ada yang hilang. Oke, kita ke mana lagi nih, teman-teman? Sebentar. Kita lihat, kita cek dulu petanya. Sebentar, kita cek petanya. Trophy room. Oke, oke, oke. Mana ya? Maka di sini, ada sesuatu. Uh. Ada siapa ini? Rebecca. Kemarin kamu kemana, Rebecca? Aku, sama saudaraku, enggak banyak ketemuan kok. Patrick. 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 Kemarin hilang katanya. Dia mau nuduh Patrick. Patrick kan lagi pacaran sama Rosie. Edward ingin pergi juga. Tapi Gregory mengingatnya untuk tinggal beberapa minit. Sebelum mereka pergi untuk pincang di lokasi. Pada jam jam jam. New York office at 9. Dia ada conference call. Jam 9. Tadi malam. Si Rebecca. Habis itu langsung tidur. Uh. Dia enggak tahu kalau Emma ya. Emma agak sedikit aneh. Wah, saling nuduh. Patrick nuduh ini. Ini nuduh itu. Hmm. Tenang, kita akan temukan jawabannya, teman-teman semua. No worry, karena kita zainius. Tanya, uh. Mengenai Jackery? Apakah dia buat sesuatu yang aneh? Enggak, dia banyak ngomong tadi malam. Oke, oke, oke. Kita lihat sekeliling ada apa. Itu aja? Ada lagi yang aneh-aneh gitu. Mr. Fensby lagi, The Butler. Keluar dari Jackery Room tadi sore. Tadi siang sore. Apa lagi nih? Baik-baiklah sama. Edward. Nah, ini sudah nih. Oke. Ya, kita sudah dapat informasi-informasi dari Rebecca. Oke, oke, oke. Kita kemana lagi nih, teman-teman? Nah, ke ruangan selanjutnya. Ini ruangannya gede banget. Rumahnya gede banget. Aha. Ah. Ini dulu deh. Siapa ini? Emma. Kala. Ayo, kamu kemarin kemana? Aku ini bukan suspek. Aku perlu tanya semua orang. Aku menghabiskan waktu dengan keluarga. Sakit kepala separuh migran. Kemudian istirahat. Sekitar jam delapan. Dia naik ke kamar. Apa yang kamu rasakan tentang Jackery? Kehadirannya selalu tidak menyenangkan. Semua pada gak terlalu deket dengan Zachary. Keren. Oke, ada lagi? Aku mendengar dan melihat Zachary ini agak depresi. Dan kalau dia nggak ada Alexa, nggak ada siapa-siapa lagi. Kesepian juga dia. Oke, sudah selesai question-nya. Kita akan tanya siapa lagi? Kayaknya ini ya. Gregory? Kamu kemarin kemana? Kamu tanya, ala baikku, Mr. Detektif. Aku pergi dari tempat ini setengah delapan sama Edward. Berarti Edward aman. Ketika kami pergi, Zachary masih hidup. Dan kami kembali sebelum tengah malam. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang, Zachary? Dia suka minum, ternyata. Zachary suka minum, dia bilang. Kamu melihat sesuatu yang aneh? Jadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama, mereka ngapain? Terus kedua, apa yang mereka rasakan dengan Zachary? Dan ada hal-hal aneh nggak yang mereka lihat, ya? Jadi itu adalah cara mereka menginvestigasi. Oke, 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 oke. Baik, sip. Nah, ini sudah nih. Oke. Nah, kita masuk lagi ke sini. Karena masih ada lagi. Ini dia, teman-teman. Edward Carlyle. Edward Carlyle. Profesor. Kemarin kemana? Ayo, kamu. Dia tinggal di hotel. Nggak di rumah. Adikku Gregory juga sama. Tapi dia nggak ngakuin. Keterangannya ini dan Edward tadi, eh, Gregory tadi sama. Kelakuan aneh dari Zachary ada nggak? Maksudnya, dia nggak. Nggak menyangka dia bakal bunuh diri, dia bilang. Tapi dia lebih berenggiat daripada biasa. Tapi dia lebih semangat daripada biasa. Om Rebecca banyak ngomong juga sama dia. Lebih banyak ngomong sama Rebecca, teman-teman. Lebih banyak ngomong sama Rebecca, teman-teman. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat. Alibi confirm. Berarti dia tidak bersalah. Nah, kan? Terus, nah ini Gregory dan Edward nih pergi bareng. Jadi mereka berdua nggak salah. Ya. Nah, tinggal kita cari alibinya dari Rebecca, Patrick, Emma, Rebecca sama si Mr. Fensby. Bener sama nggak? Oke. Kita save dulu, teman-teman semua. Ini dia. Confirm. Kita ke mana lagi nih? Oke, kita keluar. Kita ke dapur dulu. Cek-cek, lihat-lihat. Ada apa di sini? Pro-pen. Apa ini? Dia menghormati Mary untuk tidak membuat bedanya dengan yang dia mencoba. Ini sangat tidak menakutkan. Dia baru menemukan kumat Zachary dan sejati. Iya. Aku mencoba memberitahu dia, dan Anda tahu apa yang dia bilang? Dia berkata, Saya pikir kita akan berubah di sini. Saya akan mengatakan diri. Saya akan berbicara dengan itu. Saya akan mengatakan diri. Saya akan mengatakan diri. Saya akan mengatakan diri. Saya akan mengatakan diri. Tapi dia adalah seorang senang. Dia memberikan kutu dan semua. Oh, Rosie, kamu harus lupa tentang Patrick. Tidak ada yang akan datang dari dia. Ternyata Patrick itu pacar sama karyawannya. Aku memiliki Chris. Kamu menurutku seperti pedagang. Tapi dia ingin memiliki video game gampang. Tidak ada romans. Aku menerima romans. Rosie, beritahu aku apa yang kamu lakukan saat ini. Aku ada masalah, bukan? Aku... Aku... Kesusahan dia katanya. Nah, berarti... Si Patrick benar nih ngomongnya. Dia jalan-jalan sama Rosie. Dia bilang dia perlu ngomong sama seseorang. Dia bilang dia perlu ngomong sama seseorang. Seperti seorang prinses. Tapi sekarang, dia hanya mengikuti dia. Dia terlalu banyak kemampuan. Dia adalah idiot. Itu yang dia adalah. Patrick, aman. Sekarang... Tiga Rebecca. Emma. Dan... Mister Fensby. Oke, baik. Hmm... Bensin juga... Ini dimana sih? Wah, ini ke kamar utama. Itu pintu ke kamar Fensby. Oh... Apa ini? Saber. Oh... Senjata. Itu beda-beda. Ini apa ini? Gak bisa juga. Oh, ngelock. Pakai crowbar atau pakai apa? Wah, teman-teman. Kita... Di mana ini jadinya? Hmm... Oke. Kita sekarang... Wah, kita lihat sini aja. Kita cek peta. Sebentar. Kita harus... Nah, ini... Dining room sudah. Sitting room ini semua sudah. Naik lantai dua. Kita harus ke Emma room. Dan juga ke... Mana lagi nih? Emma room nih. Emma room. Kita harus ke Emma room. Oke. Berarti kita naik ke latai atas. Ya. Keep it real. Yes. Mana kamarnya si Emma? Oke. Kita lihat. Masih ada di sini. Berarti... Kita harus ke... Sammy. Halo. Bisa masuk? Gak bisa juga. Hmm... Oh, kita harus masuk ke sana. Baiklah, baiklah. Tapi lihat mana? Tuan. 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 Ini apa ini? Newspaper. No. Gak mau. Kita ke sini. Kita tutup. Gak bisa. Oke. Kita lihat di sini teman-teman semua. Yes. 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 Oke. Itu dia. Kita bisa nyebrang nih ke kamarnya nih. Oke. Mantap. Ada apa di sini? Kita tutup. Kita... Aman ya. Aman, aman. Oke. Set. Ini menarik. 47. Surat dari Emma mengatakan Emma adalah anak... ...dan tidak resmi dari kakak mereka yang namanya Montgomery. Alexa dan Zachary membunuhnya. Alexa dan Zachary membunuh kakaknya. Oh. Jadi Montgomery, kakak dari Alexa dan Zachary itu punya anak namanya Emma. Dan Emma bilang, ibunya bilang bahwa si Alexa dan Zachary ini bunuh kakaknya. Oh. Jadi si Emma ini mungkin ada dendam karena... Waduh. Waduh teman-teman. Ribet banget. Ininya. Kasusnya. Muter-muter. Oh. Jadi Emma itu adik tiri mungkin ya. Ini apa nih. Greenhouse key chain. Greenhouse key chain. Apa yang berlaku di rumah Emma dan Gregorynya? Aku tanya. Dan kenapa keynya hilang? kuncinya kok ilang oke, mari kita lihat ada apa lagi disini gak ada apa-apa ya oh, ini, ini, ini gak ada apa-apa terus, apa lagi gak ada walking cane kita gak perlu pakai ini kan, gak perlu oke, kita tutup sudah selesai oh, kita harus cari the greenhouse nih behind the mansion nanti kita kesana, terus kita kemana lagi nih kemana ini teman-teman oh, kita disini udah deket nih sama Alexa yuk, kita kesana yuk ketemu Alexa yuk ya, harusnya halo, sir Kita kembali. Halo. Aaron Fort Jr. berkata dari Oregon. Oh, enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk ya. Ternyata spesik, enggak boleh masuk. Wah, bisa ditangkap kita nih. Oke, oke, oke. Kita harus lihat sini, teman-teman. Itu pintu ke ruang Rebeca. Ini pintu menuju Rebeca. Coba kita lihat. Enggak bisa unlock. Gimana dok? Kita enggak bisa unlock nih. Enggak dapat kunci. Eh, coba, 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 coba. Bisa enggak lewat jendela masuknya? Kayak tadi. Ternyata bisa. Biar dapat-dapat-dapat gini ya. Mantap. Ada apa di sini? Rebeca yang bilang lagi conference jam 9. Kita cek laptopnya. Pertahun, ternyata. Benar. Oke. Udah rahasia kecil lagi. Mantap. Oh, sebentar. Oke. Kita lihat. Nah, bisa nge-plung lagi nih. Ngintip. Wah. Oke. Apakah ada informasi berharga? Ini kayaknya berhubungan dengan ini kali ya, teman-teman ya. Berhubungan dengan Alexa ini ya. Karena ini ada di sekeliling. Ini pasti buat ngintip-ngintipan nih. Yuk, kita coba tunggu ya. Ada apa di sini sebenarnya. Kenapa dia? Yang tadi gak boleh terspassing itu disini. Tom dan aku benar-benar berharga. Apa yang aku bilang ke Carlyle? Aku merasa sangat kemarin di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini... Itu semua hilang. Semuanya hilang. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Ini... Ini bukan saja. Itu bukanlah yang hilang. dia merasa gak mungkin naik promosi jabatan apa yang kamu temukan nah ini dia kamu gak punya ini ya petunjuk ya bisa gak kamu mengembalikan apa yang dia curi dari kita gak bisa si Alexa ini pengen si pengacara ini mengembalikan uang-uang yang telah dicuri oleh orang lain gitu ceritanya oke baik-baik baik-baik kita harus lihat data-datanya nih teman-teman oke kita save dulu oke confirm kita siapkan senjata kita yes pam yes oke kita bisa masukkan kemana pulbok oke yuk 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 kita masukin kesini oke yes bye-bye bye-bye pick up kitchen knife nah gimana drag dulu eh eh goyang-goyang oke baik supaya tidak terlalu mencurigakan tuh kasiannya goodbye lawyer kita buang lagi kesini kita lihat datanya teman-teman cepet 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 apa datanya yang ada disini ini ini mengambil Arthur Edward mengambil semuanya dari madem karnal 47 jadi si si Alexa ini sudah kehilangan semua yang dia miliki ini teman-teman kenapa karena asetnya sudah diambil orang lain yes oke sekarang kita harus kemana jadinya ntar si Emma ini loh dan kita gak bisa masuk ruangannya si ini hmm ruangannya si siapa tuh namanya a fair bee karena kita gak bisa bongkar kita ke green house aja dulu deh kita ke green house teman-teman kita akan cari ya bagaimana caranya membongkar rumah dari eh kok rumah membongkar kantor atau ruang kerjanya si kepala pelayan ya tapi kita ke green house dulu deh kita lihat apa yang terjadi di green house ada apa di green house kita harus cari kunci kalau enggak kita harus mencari crowbar atau apapun itu supaya bisa membongkar ruangan gak bisa lagi membongkar sama orang ini ini loh Emma ini loh salah satu tersangka kayaknya luas banget apa ini tempat apa ini gunting oh gundan fog ambil yang aneh-aneh itu kita ambil aja teman-teman apa itu lagi oh selang kita harus ke mana oke coba kita kesini ya ada apa nih disini pam 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 apa itu kok misi yang ada apa apa oh madame carlyle akan tergantung dia apa ini apa ini kita bisa juga jadi fotografer oke tapi ntar dulu deh kita selesaikan ini apa aku perlu ini oke dan aku percaya wah kunci inggris ini apa ini disini wah teman-teman banyak dan luas banget nih yang harus kita jelajahin itu ada kunci tuh oh bukan itu gunting ada kotak ah krowbar yes dapet deh kita bisa bongkar nih ruangannya ini oke oke aman ya jadi semua sudah ada ini mana krowbar oke ini penting nih karena kita mau bongkar dulu nih ruangannya si kepala pelayan mister funby oke ada dimana ada disini kalau gak salah ya uh yes ma apa ini coin coinnya berharga nih coin lagi supaya mancing orang oke uh banyak senjata disini apa ini buka buka nah disini yes kita buka disini hmm oke unlock oke sembunyikan cepet oke tutup pintunya tutup pintu mas bukan masuk lemari oke mari kita lihat ada apa disini 1 2 3 4 oke ini apa ini mention master key kita bisa buka semua pintu yang ada dimensin ini oke baik ini apa ini fire poker gak usah ini apa ini mister fable list apa ini list apa gak tau nih gak jelas ini ada sesuatu nih Zachary Diary loh kok ada disini dia akan mengaku bahwa dia dan Alexa membunuh kakaknya menggobeli 46 tahun yang lalu dan Mr. Fenby membantu supaya pembunuhan itu terkesan kecelakaan oh hmm ternyata Mr. Fenby ikut terlibat tapi hanya menyembunyikan bukan yang bunuh ceritanya gitu ini apa ini pain killer pain killer tapi bukan racun yang digunakan untuk membunuh Zachary tentu saja madem Carlyle tidak tahu kamu menurutkan untuk membunuh Zachary kamu mau memperangkap Fenby dengan ini Mr. Fenby sih tidak bunuh orang itu katanya tapi bisa kalau mau diyakinkan nah teman-teman atau kita masih mau mencari jalan yang lain teman-teman semua oke sebentar kita lihat ya sebentar ini antara Emma atau Mr. Fenby viable suspect artinya bisa jadi tertuduh si Emma ini kita belum menemukan sih ada sesuatu dari dia awful migraine karena harus keliling-keliling dulu sebentar apa ini obvious book gak ada gunanya kan kita kalau ini kita kemana nih teman-teman apakah kita akan langsung ketemu dengan ini eh sebentar nih kita tuh bisa langsung sih ketemu dengan Alexa ya kalau kita mau informasikan tentang siapa pembunuhnya dengan menuduh si Mr. Fenby bisa oke 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 yaudah coba ya kita coba ya kita harus ke atas liat mana liat sini dong hello oh masih ada lagi kayaknya ke atas lagi kita mana si Alex pacaran ya tiap kali kalau kita datang pasti mereka gak jadi pacaran kamu ya dasar itu dia si ibu halo 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 mana ini di atas ya mau turun ya dia ya hai aku siap memberikan presentasi tentang apa yang telah aku dapatkan oke 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 baik 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 wah kita dijaga ketat nih teman-teman sebenarnya tujuannya kan simple hanya mendekati si Alex ini ya si kelel ini dan kita jerat dan kemudian ngambil cache file itu aja intinya ada apa disini ini sekeliling oke oke detektif kamu telah mendapatkan access ke dena lion's den 47 sekarang kita bisa masuk kesini wow oke oke ini ada apa disini silahkan duduk oke kita duduk kita accuse Mr. Fernsby kepala pelayan itu yang bunuh hah kamu salah besar dia gak akan melakukan itu dia orang yang paling setia yang pernah aku ketemukan aku menemukan pil-pil yang cocok dengan racun yang menyebabkan Zachary tewas dan ketemu diarinya Zachary di perapiannya dan untuk dan disitu dikatakan di buku diari itu bahwa dia mau melaporkan atau ngaku tentang pembunuhan yang Alex lakukan bersama Zachary dan disini dia gak bisa berkelit mantep kamu keliru Mr. Whitmer dia tidak melakukan itu untuk melindungi diri sendiri dia melakukan itu untuk melindungi legasi dari Carl oh jadi Mr. Frensby itu dilindungi juga sama si Alex ini coba ya tolong ya jangan sampai ada informasi bocor katanya keluar dari pada di sini mengenai hadiamu kamu mau jumlahnya berapa cash file oh aku mau file yang kamu punya dengan Arthur Edwards the constant tapi itu berarti kamu oh akhirnya dia tahu kalau kita adalah 47 tapi kamu ke sini bukan untuk bunuh aku kalau iya pasti kamu sudah lakukan itu musuh dari musuhku adalah temanku dia bilang gitu oke gak ada di situ file yang kamu inginkan ada di sini mantap oke aku perlu privasi kita ambil dulu mantap dapat cash on file yes good work 47 that's the file on Arthur Edwards secured time to take care of madame carlyle gimana caranya take care close dulu misi misi selesai itu doang lari 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 oh my god ada yang tahu kayaknya gak ada yang tahu ya kok pada diem aja sih yes halo 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 mas ya oh trespassing gak boleh gak boleh masuk sini oh ini kamarnya siapa oh kamarnya si ibu toh oke si ibu sudah gak ada di sini eh kita kemana ini oh ke sana turun 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 wow yes dia mau searching apa nah cepat cepat lari wow oke kesini look at the exit iya gayanya ya cuek tapi iya kita barusan melakukan sebuah pendorongan haha dari atas kayaknya ya tadi bye bye semua bye bye disitu juga itu masih ada tuh si detektifnya disana bye bye kita selesaikan juga ya chapter ini dengan indah hei apa kabar hei apa kabar masak mobil kita ha apa itu the constant kenapa nembak apa tadi bunyi apa exit mission oke teman-teman semua mantap terus gimana nih you owe him nothing kamu tidak berhutang sama sekali dengan dia 47 jangan respon hanya dengarkan diana tidak bisa nolong kamu sekarang kamu setemukan Olivia dia tahu apa yang harus dilakukan aku harap itu akan membawa lebih banyak waktu apa ini ada apa terima kasih miss burnwood sekarang waktuku siapa itu lucas grey terluka wah bos mau kamu hidup-hidup oh ya bagaimana dengan sekarang aduh lucas grey aduh kok begitu lari dari sini pergi dari sini pergi dari sini nah 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 jangan 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 Beritahu konstan untuk mulai bergerak! Kamu pikir kamu sudah menang? 47 sudah menang. Dan 47 tidak pernah menang. 47 tidak pernah menang. Itu yang membuat kamu bergagal. Kamu menggelusanku. Kamu pikir aku akan mengkhianati 47? Percayalah. Kamu tidak berhidupnya. Tidak ada apa-apa. Apa ini? Aku beritahu kamu bahwa kita bisa membantu. Dan aku menyebutnya. Aku menunggu ke panggilanmu. Nah. 47 membunuh keluarganya Diana. Itu ada kontraknya. Wah keren banget ini jalan ceritanya teman-teman. Ya. Ya. Penuh dengan intrik dan konspirasi. Hitman 3. Mantau. Oke teman-teman semua. Kita akan lanjutkan perjalanan Agent 47 di chapter selanjutnya di Apex Predator. Dan teruslah untuk bersama kita dan tonton terus channel ini. Dan kita akan bersama-sama tamatkan Hitman 3 bersama Agent 47. Jangan lupa. Saksikan terus. Subscribe, like, and share. Dan. Bersyukur. Atas berkat yang diberikan. Karena bermain game adalah sebuah kasih karun yang begitu besar yang belum tentu semua orang bisa dapatkan. Oke. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadah. 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 Mantap. Tadah.